Majelis Taklim Wadzikir Ahad Pagi Nurus Sobah merupakan salah satu majelis taklim yang berada di wilayah kejamatan Kepanjen dan sekitarnya. Majelis ini berbasis ajaran Ahlu Sunnah Wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Hai hadratil muhtaramin poro alim poro kiai yang lakukan sedaya jamaah Majelis Taklim Nurus Sobah yang menghormati pertama-tama monggo kita Muji syukur rata Allah SWT ganti ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin salawat kisala Mugi tetap kunjuk datang sunyari tanpa syar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam poro jamaah menggunakan pengajian kita pengajian damul kitab al ibris Cus bintan ya Cus sekawan halaman bintan A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna al-lazina tawallahu minkum yaum al-taqal jam'an inna mastadzallahum shaytahu 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 wa lakad afallahu anhum inna allaha ghafurun halim Inna al-lazina sdini wong-wong tawallahu kang podo melengos Melengos itu berpaling sapa al-lazina Minkum sanging shirokabeh Yaum al-taqal jam'an yang dalam dinani campur al-jam'an ini apa gulungan loruh Inna mastadzallahum shaytahu Unhum angis Dini melesetakan ingalladzina shaytan Sapa shaytan Biba-akhlimah sebab sebagian dirbarang Kasabu kang podong lakoni Sapa al-lazina yang mah Walakad afallahu lanyati paring pengapura Sapa Allahum sying al-lazina Inna allohasdini allah ghafurunin kwa kehaiburani Halimuntul Aris Saat temennya wawang kang podo melengos ketemu tapi betul ngadep tambah noleh ya Iku rapodo melu perang dinane campur antarane wawang mu'min lan wawang kafir oleh perang uhud Iku wawang kang kagudo syetan supaya nulayani ganjing Nabi kang kaya menggunung mahu sebab dosa ni Saikdin Allah Ta'ala wa Singapura wawang mahu innallaha wafurun halim Jadi pada saat perang uhud Niku tenggeriku sampun enten kelompok-kelompok yang kang disebut golongan munah munafikin Niku sampun wanten Sehingga mereka ya ikut budal perang tapi di tengah-tengah perang Niku piamba'e mempunyai gerakan agar supaya umat manusia Niku Umat Islam di saat itu Mboten sepenuhnya mengikuti ganjing Nabi Muhammad SAW Mas Alam Mas Alam Jadi yes Niku namanya perjuangan ya Wanten mawon inggang model ngotong Nah jumlahnya rado kata ya Jumlahnya dianggang Memprovokasi atau apa istilah yang ngotong Ngendon-ngendoni wang perang Niku ngotong rolas 12 orang Nih ngotong 12 orang Semuanya sesungguhnya Islam sahabat Nabi tapi ada 12 laki-laki Niku Niku Mukholafatu Amrin Nabi Nulayani Datang napa perintahipun Kanji Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Nah setiga w Alasan napa Nih bunyiko Kepingin Mengambil dan memanfaatkan wonimah Wonimah ini napa rampasan perang Mila semuanya Pulau penjelas dayo Kedah napa, Kedah emot ya Di dalam perjuangan, di dalam kehidupan sehari-hari menjalankan perintah agama ini coba ini kata coba ini kata Allah benar-benar niat berjuangku takoruban ilallah mendekatkan diri kepada Allah kemudian niat takoruban ilallah ditambah niat nusrotan ilad din ini niat utama membantu memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala meskipun agama itu milik Allah hakikote masyarat direwangi tetap jalan tapi kita diperintahkan untuk menolong memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala tapi dalam kehidupan ini tujuan utamanya pokoknya gue lakukan duit buh caranya apa orang yang tolak buljah gue lakukan pangkat itu ya kehidupan di dunia seperti itu gue nak mau ya masalah nak rebutan ya masalah sementing sebagai masyarakat sesuai kadar kemampuannya tapi utamakan niat takoruban ilallah mendekatkan diri kepada Allah wa nusrotan li di nil islam niat membantu mensyarkan agama islam dengan niatan yang baik itu insyaallah dimpun muliakan ngaliku istilah Allah saanak turun gula penjaringan ini ku penting ini ku ma'wan pun di bawah ya te wa inu lamasta syaitan terus ya sama geng ya ayuhal ladhina amanu ya ayuhal ladhina hiling-hiling waakeh amanu kang podo iman sopo alladhina latakunu ojono sopo sirokabeh kaladhina ikuwayo wong-wong kafaru kang podo kafir sopo alladhina waqaul lulan podo ngucap sopo alladhina ikhwan imarang beraprak koncon alladhina kafaru idha dharabu nalikane podo lungo sopo ikhwan fil ardi dalam bumi awkanu tau ono ya ikhwan hujan iku podo budal perang lawkanu lamun ono ya ikhwan indha naiku ono inshan di inshan mamatu indha naikun inshan inshan mamatu mati mati ikhwan ya ikhwan waqaul kutilu lan norad dan paten ya ikhwan lihaj ala lahu drapun yentan dadi akan sopo allah lalikane khasratan katunan katunan atau kerugian lalikane fiqulubhim dalam peratini alladhina kafaru wallah ta'allah yuhyiku paring urib ya Allah wayumitulan paring mati ya Allah wallah ta'allah bimaklan barang tak malu nakabudong lakon isirokabeng mabashir niku berso wang wang mu'min sirokabeng juga wang wang kafir atau munafik nalikane koncok-koncone podo lelungan banjur mati atau nalikane podo perang banjur mati dewa podo muni umpama koncok-koncok iku orang lungo atau orang metu perang mesti orang mati utawa dan pateni sirokabeng wang mu'min aja podo guneman kaya mengkono Allah ta'allah kang paring urib Allah ta'allah kang mateni Allah wae kang sirokabeng lakoni jadi pada saat orang-orang munafikin nikim melihat ada kelompok atau jamaahnya yang meninggal dari kalangan orang-orang Madinah pada saat itu mereka berkata umpama ramelu perang otora lungo eh maka mereka tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah dibunuh ini ungkapan orang-orang munafikin pada saat itu karena dengan ucapan seperti itu maka hati akan merasa kapitunan kerugian mengalami kerugi kerugian maka oleh Allah diingatkan singuripi gusti Allah singgah mati gusti Allah orang-orang bersama untuk orang-orang lalu berjuang tantangan ini kata kemudian orang-orang berjuang berjuang orang-orang pengajian urus sobah menurut tiba-tiba, upamanya warna-warna mengwajib oleh tiba upamanya menggunakan ini adalah benar karena kawab ini mau ditakdir kali kusti Allah orang yang mati atau orang yang urib ini mau takdir kusti Allah lah kula penyiasat ya dikataktir dari orang yang derek-derek berjuang ini bersyukur karena apa? andai kan kita mati di tengah-tengah perjuangan yang kita perjuangkan yakni agama Islam, itu kita mendapatkan predikat dari Allah orang-orang yang mati syah, mati syahid tidak sia-sia orang-orang yang mati syahid itu tempatnya langsung surga zaman bihan baik kanji nabi langsung perang di medan perang, saat ini merangi merangi nafsu, merangi kemungkaran merangi secara langsung kita tidak mampu ya terus apa? ya kita ngurip-ngurip agama dengan cara kumpulan ngaji, istirahosa dengan solawat dengan begitu akhirnya si R. Islam itu tetap nampak meskipun yang tidak signifikan kita ngomong tidik ini ya tapi paling tidak kita ngalor ada yang kita ada yang ngidul ada yang ngulon ada yang kitab seragaman hijau-hijau ini paling tidak akan ikut mewarnai mewarnai dalam kehidupan di lingkungan kita masing-masing ini itu perjuangan sehingga di tengah-tengah perjalanan hidup kita dipundut kalau termasuk gulungan mati syahid akhirat 75 75 bakal satu artinya 75 orang itu kan rutin setiap hari ahad ngaji ternyata kalau digendaki karena ajalnya sempurna duki itu orang bitong bulu limon termasuk gulungan mati syahid akhirat itu memang giliran sampai apa kulah pasaman disik kulah singkari tetap masuk gulungan mati syahid akhirat ini yang penting saya saya ketemu ini radum duit yang ngedum duit di pasar atau pekerjaan pekerjaan yang lain tapi dulu sahabat aburara itu nanti waduk tiang di pasar semua buah itu aburara terus matur ini sahabat sahabat sampai orang kepingin oleh warisan kanjing nabi saya kanjing nabi itu mencet ngedum warisan ini itu berlaku di Indonesia gratis itu berlaku rebutan orang yang mencet orang orang ngedum warisan tapi kanjing nabi sedang memberikan apa ngaji kita ngaji mulang sohabat buah lak ya bu nabi nabi mencet orang nabi ngaji dari bahasa ini gampang ini terus aburada apa apa yang diajarkan nabi hatis-hatis yang disampaikan kepada para sahabat itu adalah warisan dari nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam umum warisan warisan du du nyoma sawah karangan tegal mobil lakun 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 warisan dari nabi itu adalah il ilmu karena dengan ilmu itu terus berjalan sampai hari ini dengan ilmu itu yang diajarkan oleh nabi kemudian sampai pada para ulama al-ulama warosatul ambiya berarti yang pewaris nabi itu para ulama duduk apa yang aku ngaku aku cucu nabi enggak 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 kalau aku bukti ini ya masuk aku ngaku itu bisa tapi kita dari dasar ada buku yang menjelaskan itu setiap generasi dana itu ditulis cuman masalahnya begini masih turunan nabi ini orang ilmu ini orang iman enggak gelap amal soleh tetap lebun rokok contoh anak nabi loh kan anak nabi suarga apa rokok rokok karena iman jadi dihadapan Allah itu siapapun orangnya pokok iman takwa yang pun ahli surga amanu wa amilus solehah masih anak ewan kafir sekalipun ngerti anak nabi adam ini anak nabi rokok apa kobil anak anaknya nabi tapi karena tidak iman tetap masuk draka apalagi keturunan kubah kubah rokok karena nasab itu kalah nasib ya nasib ya nasib kubah kubah yang penting amanu wa amilus solehah karena para sahabat-sahabat itu anak ewan kafir kabah abubakar umar kan anak ewan kafir kabah tapi setelah masuk islam maka menjadi orang-orang yang mul mul ya jadi sebelumnya ini tokoh begitu masuk islam tetap jadi tokoh itu penting bahkan di Indonesia pun demikian di Indonesia pun demikian di Mekah pun demikian nyun sewu khalid bin walid itu anaknya walid walid itu bin mugiroh ini tokoh kafir abu jahal punya anak ikrimah mati syahid abu lahab punya anak tapi perempuan juga tokoh memeluk agama islam jadi islam itu memang ngasal enggak enak sudah kafir maka baru datang kemudian berarti yang datang itu pun leluhurnya atau bapak-bapaknya bukan umat islam tetapi akhirnya menjadi para pejuang yang dinas oleh nabi masuk surga halid bin walid itu ketika mau wafat itu yang bangis barang nangis ditakai oleh sahabat-sahabat yang lain leluhurnya ternyata seluruh tubuhnya itu tidak ada kulit yang tidak bekas luka kena pedang kena panah kena tombak tambah kaget lagi lah sampai tidak ada seinci pun yang tidak kena luka kena senjata kok nangis mati jawab halid bin walid aku nangis bukan karena takut mati tapi aku menangis ini yang saya tangisi kok tidak mati medan perang aku kok tambah mati nendur amben ini ini awak pernah mikir awak dia kan senjata ini ngamben tak tidak kengelan itu kan yemah oleh apa aku ini kata-katai kata-katai berkata-katai aku model ini timbang itu model ini perjuangan ini sergap pas urusan ada dua yang pas segar itu semangat ini ditek ngekel dua terus bisa tiga WDC semangat itu semangat untuk bilah min dalik ini susah itu tulisannya hilang itu yang nyusah tidak karena dileng ngamuk karena rumah saya benar rumah saya saya babat alas alas mbak saya ini bukan kebencian tetapi mari kita sadari sampai model model menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya keluarga bareng-bareng yang mau enak ya yang ketinggalan itu repot apa ketinggalan itu itu cerita selilit di selilit selilitan juga dicuil tidak pager oke nyeliliti itu menurut ternyata tidak tidak bisa langsung menurut suarga sampai ini memalukan api apa cuma ini harus menurut di situ apa selilit sampai itu juga pager itu sampai ini mesti jen berdurung durung lah sampai ini boleh ada orang ini saya tidak betul halal apa haram itu baru sampai itu menurut suarga lah kalau saya sampai terhalang kali seli selilit oke ini orang dari apa apa alhamdulillah saya sampai ini dari menteri itu durung karuan ya jadi menteri atau dari bupati dari gubernur durung karuan apa banyak ke duit ya kegoda apa orang ini itu yang mesti lalu cerita Allah Alhamdulillah saya kalau korupsi korupsi ini saya tahu jadi apa ya jadi apa yang mesti lain jadi apa apa jadi pejabat terus kita di wak kira-kira kepencet kemur ala itu baru bagus itu tadi sahabat Khalid bin walid ini bapaknya kafir ini tokos yang paling geding kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam tapi anak ibu itu ini iman ya ahli suwarko pengawannya jihad wisabi lillah meskipun mati ini dungur amin jadi beliau menangis bukan karena takut mati tapi kok mati di medan perang lebih seneng kangelan apa lebih seneng santai kursi yang duram kira-kira tidak pun rata-rata kalau kita seneng santai kangelan rapat seneng karena kangelan rapat seneng ini perjuangan istiqomah 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 dan putih mawan ngajinya diusahakan rapat karena tugasnya kata jadi ini saja ini buat nisau tapi kalau tidak menunggu ini insyaallah aku lihannya tak tinggal acara ulang tahun jam setengah itu mungkin berangkat jam setengah itu jalan sehat aku buka karena aku ketua yayasan aku sekadung ngomong Pak Tauhid insyaallah sakit ngaji aku 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 itu karena memang sibuk sibuk sekali ini ini jombang manta sedalu karena yang dulu memang oke sehat camatan kabupaten kegiatannya tambah kata ini aku tidak pun aku jarang ngaji sampai ini karena memang sibuk sangat ini ini kalau kita membahas masalah kematian dan semangat juang kita itu mati di dalam perjuangan dihukumi mati syahid tapi mati di dalam kesenangan tidak dihukumi mati syahid oleh karena itu karena mati dan hidup itu sesungguhnya yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka penjaga ajal kita itu bukan diri kita bukan polisi bukan tentara bukan pedang bukan bedil bukan tapi yang keselamatan itu setunggal yaitu ajal kita sehingga di apa-apa mati sehingga apa-apa mati di apa-apa di bedil akan mati sehingga dokter tetap mati karena memang pun di ngerti Allah setiap yang hidup setiap jiwa ini akan merasakan kematian bukan kulu ruhin karena roh itu tidak mati roh mati yang mati jasad jasad mati tapi nyawa ini pancet urib mulai begitu wangku mati rohnya dikembalikan begitu yang tak jah itu mulai kabe maka roh itu dikembalikan lantas didatangi malekat mongkar nakir tako iman roh buka dan itu harus dipertanggung jawabkan diri kita masing-masing ini orang dongeng jari ini orang mati terus dikei surat seseorang serang arah ditakai malekat maka akhir harus percaya sampai harus percaya percaya tidak ada itu siapapun saja pasti akan ditanya pasti akan ditanya kecuali sepanjang hari sepanjang tahun sepanjang kuburan ini pohon sepuluh pohon lima ini sobek mulai mulai malekat diorang moro begitu tak jah mulai meninggalkan kuburan maka malekat mongkar nakir datang sampai orang mulai terus gantian sips sampai setahun insyaallah yang ramah orang ini sampai duit akhir tidak ditakai mungkin caranya orang kalau selembar surat atau sepucuk surat dari seseorang aku tidak ditakai mungkin karena aku tanggung jawab atas dirimu saya percaya pengumar bintang ditakai padahal kering apa menewak pasti akan ditanya kemudian orang yang mati itu yang ditinggalkan ada beberapa yang di di terlalu anak bujo keluarga malu di kuburan tonggo kabe dunyone yang melu sewek apa mana ember ada kembang itu tapi ini semuanya kembali ke rumah bujo anak keluarga tonggo kabe mulih orang mungkin melu mati harta benda juga dibawa pulang yang satu yang selalu mengenemani dan mengantarkan ilayau milki amah itu adalah amal kita alhamdulillah jeningan di takdir Allah isu-isu ayah ini ngomah ngopi sampai rokokan ternyata ngaji sampai ini alhamdulillah disyukuri karena ini juga pertolongan yang sangking itu ngaji itu alhamdulillah karena memang ngaji ataupun amal sholah itu pertolongan Allah maka ketika kita sudah baik kita jangan merasa lebih baik dari orang lain itu durung gelam ngaji di dung diajak dan seterusnya itu mau ya kalau terus orang yang model ngopong cak ngajir gelam dapet jagung ngerokok aja ngono ngerokok itu Allah suarga ngerok ngerok moga-moga selamat sampai mlebu ngerok ngerok matah padahal putih 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 ngerok putih ngerok ahli suarga belas padahal orang mesti sementing secara pribadi kita berusaha kumpul kumpul dan ilmu itu yang paling penting selain ilmu itu dibawahnya sebab Gusti Allah yang bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah itu dirinya sendiri yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah itu nomor siji kan Gusti Allah nomor 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 ilmi ilmu diwalik-walik pengajian YouTube untuk pengajian saya mengajik kiai selak ke susu kepingin sholawatan dibengok konmudun sholawatan sholawatan itu orang bodoh kata kejadian tempat 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 demyati bin haris kiai lukman bin haris bin demyati kiai demyati guru mbak hamid guru kiai ali maksum guru pak mukti ali guru kiai 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 termasuk kia halil mertuan iku murid dikeploi diteriai suruh turun kerana takoi sampai ini Rene pengen ngaji sholawatan sholawatan ya mulai assalamualaikum mulai itu itu salah kaprah sholawatan itu ibarat menu itu bukan makanan pokok tapi cuman lauk pahu yang pokok ya apa ilmu ilmu karena dengan ilmu sholat kulon jenis sah dengan ilmu sholat kulon jenis diterima kali kesti Allah dengan ilmu ibadah kulon jenis angsal ridha kesti Allah ini penting ampun salah kaprah banyak kejadian seperti itu termasuk kusyusuf kudori putra kaya kudori tegal rego meglang kaya kudori guru kusdur kualim kudok kedi kusyusuf kakalim teriaki konmudun digoblo-goblo kenal nah ini kan aneh aneh ngajin itu hukum meferdu ain sholawatan di luar sholat itu sun sunnah jadi dalam sholat wajib paham kan ini alhamdulillah tenggerikim pun ngaji disik baru sholat sholawatan ini pun benar pun tiru sih kura benar kemudian kula penyajid perlu memahami bahwa islam dibawa oleh para wali songo itu menyesuaikan kondisi masa masyarakat jadi wang indonesia wang jawa isik awam terhadap agama maka diberi ajaran islam melalui sesuatu yang mudah diterima oleh masyarakat wang jawa biangku senangannya tirakat poso karena wang sakti-sakti wang jawa sakti-sakti maka kalau sunnah diwuruhi ilmu campur jawa harap senangannya gendeng-gendeng kalau sunnah bunang tidak gendeng karena sunnah bunang bunang gong sampai akhirnya seluruh masyarakat tuban yang notapenya dulu Hindu dan Buddha kemudian kebanyakan memeluk agama islam itu cara orang tak ngilok ngirung pesek yahudi pesek kok kurang ngajar temen kalau wali soang modelnya seperti orang yang sekarang bengk bengk orang masih islam di Indonesia berhubung wali soang wang apian Alhamdulillah doa islam kabeh balik ampun ngantas sekulah nyas mempunyai pemikiran kok aku jujur orang diboloh dimusuhi aku nak dibunuh ya apa rasa pikiran ngono karena laukan indala mamatu wamak kutilu liaj allah dalia hasratan fiq lupihim wallah yuh 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 itu Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali para tokoh kita seperti Pak Jenderal Sudirman memimpin perang memimpin gerilya dan sebagainya dalam keadaan sakit tapi beliau mati di medan perang apa mati di rumah di rumah padahal coro wong kendela wispol kendela Pak Karno ya begitu para tokoh tokoh kiai juga begitu semuanya berjuang demi bangsa dan agama andikan mati mereka tambah seneng karena wong sing mati syahid tempat nya surga asing mati durampin dia tetap suarga tapi istimewa langsung Pak ini kalau orang mati syahid orang termasuk istimewa ini kalau ngaji kan buddhan Pak Fausen atau Pak Tato kalau pengajian mati 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 sunnan kudus menjadi panglima perang ketika demak perang oleh mojo pahit takdiri orang mati orang mati tapi bapak sunnan kudus karena takdiri mati mati sunnan ngudung Osman Haji di Trawu Trawu ini kuburnanya Tawawani ini bapak sunnan kudus Syahid Osman Haji Syahid Ja'far Sotik sunnan kudus itu panglima perang menjadi ulama besar dan menjadi panglima perang ini mati yang bapak mati podo-podo jadi panglima perang jadi yang penting mati kapan wahi yang penting mati yang mul khusnul khotimah syukur tidak 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 rutinan ngaji bentino ngajinya seminggu bisa apa bentino bentino alhamdulillah alhamdulillah nurim panjang ini harus penak kok urim panjang pun sak penak penak secara ekonomi lumayan penak secara agama pol penak orang kabeh wong kecamatan kecamatan kepanjin apa saman wayang ngaji su subuh hana mari maghrib hana karena gelomb teka porang tak delok tak kone nginceng batu rumah ya rana nginceng belas kalau menekankan masalah ilmu ini salah kaprah ini salah kaprah ini zaman rumi wong sholawatan itu berawal dari sultan salah huddin al-ayyubi wong islam perang salim kalah terus musuh ngelawan israel kalah terus pirang puluh tahun mulai tahun 43 di jajah ditempat Yahudi israel dulu di Jerman saat perang dunia kedua selesai oleh Inggris yang Yahudi putih putih di Jerman putih putih di kelompok di deket kono di deket ini Palestina kuasaan wilayah Palestina semua di tempat itu tapi Yahudi yang ngerebut cara ngerebut di setiap daerah di setiap kampung di keimakam palsu makam leluhurnya mati misalnya saya tahun 2024 dimundurno ini mati sudah 400 tahun yang lalu ditulis dengan si A ini Yahudi itu hanya 300 berapa makam selesai sehingga akhirnya orang-orang Eropa membenarkan ini bahwa Palestina itu dulu milik nenek moyang saya ini bukti makam ini makam buyut leluhur saya akhirnya sampai hari ini dihabisi gajan sembarang rafa habis itu bermodal kuburan palsu jadi jangan meremehkan makam islam di kampung di wakuf di surat sakit kan medjid sambun musyola sambun pun musyola 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 kuburan kuburan perlu apa menemannya diakuni ini tahun sekian mbah saya disini tanah moyang saya diwakaf ditempati orang ini terus di jaluk itu sudah mulai ditata sama di Indonesia pun akan terjadi karena Yahudi itu dimanapun ingin menguasai di Eropa ditempati Yahudi buat tempurun karena harus ngerti karakternya tapi yang Palestina diterima begitu diterima sampai saya merebut negara yang sah yang pas pasti zaman perang salam ya begitu berkali-kali wala terus akhirnya apa Sultan Salahuddin Alayubi ini mengumpulkan para sejarawan kemudian para ulama disuruh menulis biografi Nabi sejarah Nabi dan para sahabat itu sebab perang tidak pernah kalah sahabat-sahabat perang harus menang perang badan itu selam itu hanya 313 musuhnya seribu menang tidak kalah tapi Allah memberi kemenangan itu apa resepnya itu dipelajari ditulis maka hasil karyanya itu dilombakan itu yang hasil yang terjadi yang berhasil sampai hari ini namanya Albar Zanji yang ditulis oleh Syed Ja'far Albar Zanji Syed bukan yang lain kemudian ada dibak buku dibak Alhamdulillah harus diganti-ganti Lian aku mau ganti yang hanya Ranya karena yang lawas itu manfaat manfaat ada rumah kuno api di bongkari di rubono diganti tembok aduan sing lawas larang kalau kita barang lu larang tembok ngarep larangan ini kita terus teruskan Pak Jan yang ikuti Mbak Yaa 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 sehingga nyerana sehingga waneh-aneh pun di kalahnya sehingga lawas tahlil ya tahlil, jadi diganti ganti yasinan kita tetap yasinan, jadi diganti-ganti masalah karena apa dengan tahlil, dengan yasin dengan solawatan, dengan manakibat dengan torekawan ternyata itulah yang menyebabkan umat Islam di Indonesia kebanyakan dulunya bisa memeluk agama Islam, bukan yang lain-lain apalagi yang hura-hura, gak usah meskipun dibungkus dengan agama saya ini seneng lah, yang hura-hura ya solawatan tapi mpuhun ini seluku-seluku badak apa-apa, raruh sampai joget jadi solawatan yang pun pernah berhasil memperjuangkan Islam yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayubi akhirnya terus wang Islam diajak buku sejarah sejarahnya Nabi tiba diterangkan Muhammad Muhammad Ibn Abdullah bin Abdul Muttalib perjuangan diceritakan akhirnya setelah wang tiba bersanji selawat semangat juangnya keluar lagi wahir melu perang Sultan Salahuddin Al-Ayubi Budal tapi sebelum perang Raja Ricat yang memimpin pasukan Kristen itu pasukan Salib itu sakit kali Sultan Salahuddin baju panglimanya dilepas ganti pakai baju kedokteran ternyata diizinkan maka diobatilah sama Sultan Salahuddin Al-Ayubi setelah selesai kemudian sembuh pakai baju perang di papak ni medan perang Sultan Salahuddin Al-Ayubi dikenali sama Raja Ricat sambil ngobati aku ingin iya aku Sultan Salahuddin Al-Ayubi aku jadi dokter saya aku jadi panglima perang kalau Sultan Salahuddin gini aja kami saat durungi perang aturan di tidak usah perang ya apa pedangmu sampai pedangku kira-kira landep di landep depan landep aku kalah berarti landep aku kalah mulia ya sepakat oke cari deal deal akhirnya kain sutra yang tipis diuncal tadong sampai pedang ini Raja Ricat ini ternyata kainnya utuh tidak putus begitu Sultan Salahuddin Al-Ayubi sutra diuncal dilempar ditadong pedang langsung mulai pucuk sampai pedot sampai di pedang kira-kira kira-kira ganti akhirnya pulang kamu pulang dan siapapun agama apapun boleh tinggal di balist dinah yang penting gak ngisro paham ya Indonesia lah yang ngun lah sampai di manggung Indonesia silahkan sepenting aja ngisro wong jobo imigran ngisro pancet ngunik hati-hati keagamaan kita kita tata seperti yang sudah dulu dulu sekarang kan banyak perubahan perubahan dirobai apa minggu dengan ngaji ketemu sakit silaturahmi sakit istiwasa sakit solawatan hati kita semakin tentram dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala wallah wimata maluna bashir apa yang kita kerjakan bentuknya apa saja Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat jadi ampun cilik hati aku amalku ini pasurah dicatat semua tercatat tidak ada amal yang tidak tercatat dengan ma'wan ngapun dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh